Baik, untuk nomor 4, ini adalah nomor terakhir Tentukan kegunaan dari fungsi berikut Fx sama dengan cos x plus 3 x kuadrat minus 9 Sebenarnya ini mudah saja, tapi banyak juga yang salah Cara menjawabnya adalah kita misalkan Misalkan U' Maaf, U Kita misalkan U U sama dengan cos x plus 3 Kemudian V kita misalkan adalah x kuadrat minus 9 Dan jelas U' Turunan cos x plus 3 Yaitu apa? Min sin x Min sin x Kemudian V' V' x kuadrat minus 9 X kuadrat minus 9 Turunannya adalah 2x 2x Turunan dari fx Atau kita tuliskan f' x Kita pakai rumus Pembagian 2 fungsi Yaitu Yaitu Ada U per V seperti ini Jadi Sehingga Fx Fx dan U per V seperti ini Maka f dan x nya adalah U per V per V per V per V per U Ya Bagi V kuadrat Nah U' 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 Ya Minus sin x Dan V Adalah x kuadrat minus 9 Kemudian V' Nya adalah x kuadrat minus 9 V' nya adalah 2x Ya Kita masukkan ke sini ini ya hai 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 bukannya sama teranggawa mensin X mensin x kali V x kuadrat minus 9, kurangi 2x kali 2x ada Oax, V aksen, kemudian korengan U, cos x plus 3. dan dibagi V kuadrat, yaitu x kuadrat minus 9, seperti ini, nah sehingga supaya ini x kuadrat minus 9 itu kan biar tidak dikira masuk di sin-nya ini, maka kita kuadrat, kita ganti, pindah, kita pindah, berarti minus x kuadrat minus 9, disini, x, ya, kemudian minus 2x, let's look ya, ya, cos x kuadrat minus 9, nah, ini sudah jawaban nomor 4, singkat kan, dan ini adalah soal yang mudah ya, oke, terima kasih.